Intro Hai Leo, Sun Moon dan Raising Ini bacaan untuk update energy Oktober berlaku sampai ke November atau seterusnya Timeless, kapan saja ya Karena ini bacaan sangat general jadi tidak akan sepenuhnya cocok Untuk teman-teman yang menonton apa kabar Semoga dalam keadaan baik-baik saja semuanya Dan untuk para membership yang sudah join, terima kasih sudah join Untuk teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa di like, subscribe tentunya dan notifikasinya diaktifin ya Pastikan kamu juga menonton bacaan Zodiac Moon dan Zodiac Raising kamu selain dari Leo Leo, Energy General Umum Kehidupan, Keuangan, Pekerjaan, Karir, dan Bisnis Oke, 3 kartu Yang pertama disini ada Karma Kemudian disini ada Release Dan kemudian disini ada Grounding Terima kasih telah menonton Oke, Leo Satu kartu ada Five of Pentacles Yang kedua ada Two of Swords Kemudian ada Ten of Wands Di masa yang lalu Ada Page of Wands Queen of Wands Queen of Cups Di bottom of the deck-nya Four of Pentacles Leo, kamu cenderung menutupi sesuatu hal Ada rahasia disini Ada yang kamu sembunyikan Ada hal-hal yang kamu sepakati dengan orang-orang yang Beberapa disini yang mengetahui rahasia kamu disini ya Leo, ini hal-hal duniawi sih Terkait dengan hubungan Atau uang Atau pekerjaan disini Di masa sebelumnya ada Ten of Wands Ada tanggung jawab ya Di masa yang lalu Yang harus kamu segera tunaikan disini Dan kemungkinan di awal Oktober Itu sudah kamu tunaikan Atau di bulan Desember Kamu tunaikan itu Tanggung jawab kamu Tetapi Ini tidak Serta-merta selesai Ini tanggung jawab yang berkepanjangan Saya lihat Dalam jangka waktu panjang Karena ada karma disini Karma itu destiny Karma itu takdir Dimana kamu mengikatkan diri Bertanggung jawab terhadap sesuatu Apakah itu pekerjaan Karir, bisnis Atau pas suatu hubungan Maka disanalah Ada ikatan karma kamu Dan harus kamu selesaikan Five of Pentacles Kebutuhan duniawi kamu Ada disana Kalau kamu memang Menjalani Situasi itu dengan ikhlas Dengan rasa tanggung jawab Dan juga Bersikap baik Maka Itu akan memberikan kamu Kecukupan dalam kehidupan kamu Jadi jangan menolak Jangan merasa memiliki kekuatan Dan kemudian kamu ngerasa terjebak Dalam situasi Enggak ya Sebenarnya Disanalah kamu bisa mendapatkan Kebutuhan duniawi kamu Baik itu kehidupan Uang Atau pekerjaan Atau kenyamanan Perasaan Ketenangan Ketentraman Semuanya bisa kamu dapatkan Kuncinya adalah Kamu disini Bersikaplah Bertanggung jawab Dan ikhlas Jalanin karma kamu Ya Ada two of sword Nah ini Kamu selalu overthinking Kamu selalu mikir Bahwa kamu punya Kesempatan yang lain Bahwa kamu Dijebak dalam situasi Tidak adil untuk diri kamu Atau bagaimana Sehingga disini kamu mencoba Untuk mencari peluang Keluar dari situasi ini Mencoba untuk melarikan diri Padahal kamu disini Sudah mengikatkan diri kamu Untuk berjanji Atau bertanggung jawab Ya Leo Kamu berhadapan Dengan dua orang Disini Leo Kalau kamu laki-laki Dua Perempuan Queen of Wands Dan Queen of Cups Kalau kamu perempuan Leo Kamu berhadapan Dengan seseorang Yang sepertinya memiliki Status yang sama Dengan kamu Kepemilikan yang sama Dengan kamu Atau disini Kompetisi Antara kamu dengan orang ini Apakah kompetisi ini Secara persaingannya kelihatan Atau persaingan secara dingin Itu masing-masing Kehidupan Leo Beda-beda itu apanya Komposisinya ya Dan Ada kartu release ya Jadi Ini yang saya katakan Release Artinya kamu disini memang Harus benar-benar ikhlas Menjalani Dan melepas Hal-hal yang Kamu Sangat inginkan Misalnya Kamu menginginkan Sesuatu yang lebih Daripada apa yang Kamu dapatkan saat ini Tapi mungkin Di mata orang lain Kamu sudah berlebihan Memiliki Hal-hal duniawi Di mata orang lain Kamu sudah cukup beruntung Tetapi kamu tidak melihat Diri kamu seberuntung itu Oke Karena disini dengan Pesofons Kamu mencoba untuk Mengelak Atau menghindari Disini ya Ya memang Kamu rasanya Terjebak Atau stagnan Dan kamu juga ngerasa Saya sudah tanggung jawab kok Saya sudah kerjakan kok Tapi Yang kamu kerjakan itu Tidak penuh dengan Cinta Tidak penuh dengan perasaan Asal dikerjain aja Sudah selesai Sudah gitu Misalnya Kalau ini pekerjaan Nah kalau hubungan Kamu kayaknya Sudah tanggung jawab Sudah Seperti itu Tanpa kamu memberikan Hal-hal yang terbaik Dari diri kamu Yang sebenarnya Bisa kamu berikan Oke Keuangan kamu disini Dengan kartu release ya Dengan kartu Five of pentacles Pengeluaran Dan sekarang Pengeluaran kamu Bercabang ya Tidak lagi satu Tetapi Dua disini Ada dua dapur Yang harus kamu hidupi Oke Ya bisa saja ini pasangan Kemudian orang tua Kamu salah satunya Atau disini Kamu punya Dua bisnis Sehingga dua-duanya Harus kamu Investasikan Kamu perhatikan Dari Kebutuhan Produksinya Atau Berjalannya perusahaan Kamu Atau Bisnisnya kamu Disini Dan sepertinya Dari masa sebelumnya Ini sudah Kamu jalani Oke Waspada kesehatan Leo mungkin Kamu akan mengunjungi Praktek dokter Disini Untuk konsultasi Ya Seminimalnya Disini Ada salah satu Dari oang pota tubuh Kamu yang butuh Untuk diperhatikan Butuh penyembuhan Misalnya Sakit gigi Atau Hipertensi Kamu naik Atau bagaimana Disini Jadi Ada kesehatan Kamu yang juga Harus kamu fokuskan Disini Dan tidak Menyalahkan orang lain Juga terhadap Stamina kamu yang menurun Ada kecenderungan Disini dengan Ten of Wands Kerjaan kamu banyak Tanggung jawab Kamu banyak Tapi kamu kayak Nyalahin orang lain Karena kamu ngerasa Karena kamu tuh Saya jadi pusing Saya jadi sakit Atau bagaimana Itu Jangan ya Leo Karena disini Semuanya adalah Karma nya kamu Tidak terkait dengan Orang lain Tapi ini terkait dengan Destiny nya kamu Takdir nya kamu Dan tanggung jawab kamu Oke Untuk Pemasukan yang lain Saya lihat ada Tetapi memang Pengeluaran lebih besar ya Dari Bulan-bulan Sebelumnya Leo Dan kemungkinan Ini jangka waktu panjang Jadi memang Kamu harus putar otak Mencari Omset Omset Lain Dan dengan Pekerjaan Ada kartu Grounding Nah ini yang saya katakan Dari pekerjaan Kegiatan Aktivitas kamu Disini saya lihat Semakin berkembang Kalaupun karir Kalaupun karir disini Kamu semakin menanjak Ya Kalau Bisnis disini Saya lihat Makin berkembang Makin melebar Makin banyak itu Cabang-cabangnya Kamu Dan Buahnya Sudah bisa Kamu nikmati Keuntungannya Investasi kamu Saya lihat Dimana-mana Walaupun kecil Ya mungkin Semua bisnis disini Kamu ikuti Dan Kalau kamu disini Melakukan Kegiatan Kreativitas Saya lihat Disini Semakin berkembang Semakin banyak Ide-ide kreatif Kamu Semakin Kokoh Disini Menguat Dan kamu Sudah bisa Yakin Bahwa Kedepannya Akan ada Omset Tambahan Untuk kamu Dari pekerjaan Yang Semakin Berkembang Oke Yang tadi Saya katakan Kamu terkait Dengan dua orang Ya Leo Queen of Wands Dan Queen of Cups Salah satunya Seseorang ini Penuh perasaan Sabar Kepada kamu Tetapi salah satunya Disini Cenderung Tidak bisa bertindak Sabar juga Tapi dia Tidak bisa bertindak Ya Cenderung Diem Apapun yang kamu Lakukan Diem Apapun yang Kamu Marahkan Ya Diem Tetapi Kalau yang satu ini Queen of Cups Tidak mau Diem Cenderung Frontal Cenderung Membantah Tetapi Sesungguhnya Dia adalah Seseorang Yang ekspresif Ya Oke Jadi bisa saja Ini Salah satu Dari keluarga Kamu Adik kamu Atau Orang tua Bisa saja Terkait dengan Apa saja Disini Oke Saya akan lihat Sarannya Untuk Leo Saran Saran untuk Leo Pada energi ini Satu kartu Hanesty Hanesty I can Always Expect The truth From others But I can Expect It From Myself Kamu Kamu disarankan Tapi disini Universe Menyarankan Kamu Untuk Lebih baik Jujur Dari awal Itu Namanya Gentle Oke Saya pikir Cukup sampai disini Leo Terima kasih Sudah menonton Video ini Kalau Kamu ingin Menonton Video-video Di channel ini Lebih dulu Sebelum saya Post ke pabrik Seperti para Membership Lainnya Silahkan Join Linknya Ada di Deskripsi Video Dengan 50.000 Rupiah Kamu Sudah bisa Menonton Semua Video-video Di channel Ini Lebih dulu Dua Minggu Sebelum Saya Post Di Jadwal Oke Jika Ada yang Ingin Personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya Ada Di Deskripsi Silahkan Hubungi Untuk Konsultasi Harga Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Untuk Teman Teman Semuanya Salam Bye